Partai Umat mendesak KPU menghentikan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Pasalnya separuh perolehan suara Partai Umat hilang akibat kekacauan Sirekap. Inilah video yang melihatkan tim SES dari seorang caleg sedang menarik bantuan semen dari besjid. Tim SES ini berniat menarik semen sebanyak 30 sakarung yang sudah disumbangkan sebelum pencoblosan 14 Februari lalu. Namun karena malu ditonton warga, tim SES tersebut kurung mengangkut suruh semen yang disumbangkan. Doa orang yang diduga sebagai tim SES caleg ini pun hanya membawa 3 sakarung semen dan meninggalkan lokasi. Asyik penarikan bantuan semen dari besjid ini terjadi di Usun Selebung, Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut pengakuan kadu sekitar, pengambilan bantuan semen tersebut dari masjid dilakukan antara caleg yang bersakutan tidak memperoleh suara saat peminangan umum di TPS mereka. Hari yang tadi malam pas tiang ada di sini, tim SES-nya bertiga datang ke sini untuk mengambil semen. Dan semen yang sudah, yang mau diambil sudah kita siapkan. Memang kita sudah wanti-wanti karena si calon memang karakernya begitu, kita sudah wanti-wanti, semennya sudah ada. Tapi karena mungkin si tim SES-nya agak malu, akhirnya tidak diambil semua, tidak diambil 3 sak saja. Tapi kita akan sisakan untuk, harus diambil ini. Harus diambil, harus dikembalikan. Sementara itu caleg yang bersangkutan, baik Sri Ratneh, membanta adanya juga penarikan bantuan tersebut. Yang juga membenarkan pihaknya meminta komitmen warga untuk memberikan suara sedikitnya 5 suara. Namun hingga akhir pemilihan, tidak ada suara yang ia peroleh dari dusun tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widjawati melaporkan.